Demi cinta, aku rela mati. Aku rela korbankan jiwa dan neragaku untukmu, Mas Tommy. Dengan satu syarat, kamu harus mengatakan bahwa kamu akan selalu mencintaiku. Dan kita takkan pernah terpisahkan. Katakan! Katakan! Maaf, Masutradara, saya belum siap. Tapi beli saya kesempatan, saya pasti bisa. Give me the sport. Saya bisa melakukan anything. Oke. Acting kamu bagus untuk memainkan peran orang yang gagal casting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perutnya kelihatan! Lu lihat aja. Lu udah menembusan gue ya? Gauratnya? Mudah-mudahan aja, kalau Debbie hamil nanti, gak bakal segede gitu ya? Mungkin! Seru banget bacanya, ada gosip apaan, Mak Si Adam Siria udah gila kali dia ya Emang kenapa? Dia kan udah punya bini nih, namanya si Clara Cynthia Cilukba Masa lagi dia shooting film sinetron, judulnya Kalau Cinta Jangan Merenggut Masa terlibat cinta lokasi sama si Bianca Brasila Bakekok Ya paling-paling juga tuh cuman gosip doang Itu gimana nih, gue udah baca nih lima tabloid nih, no dikolong juga ada no Siapa sih? Nih, masa dibilang ngasih gosip? Tapi kalau gue, yang dibilang gue dicintain sama penyanyi dangdut, pemain sinetron yang namanya Jajang Maharaja, itu baru gosip Nah beritaan tuh di moda, Mak, di tabloid Tau ya, ada apa kagak ya? Ini ngapain? Eh, Neng, gue bakal shooting sinetron Aduh, berarti lu ntar ada di TV ya, Deb? Iya, besok nih gue mau casting Ya begini, Deb, kalau gue boleh ngasih saran sama lu, kalau lu mau shooting, lu kagak usah casting dulu, pilih salah satu, biar lu konsentrasi, Deb Maksudnya gue harus ikut test dulu, ujian Ya udah, kalau mau ujian, ujian aja dulu, kalau lu udah lulus, baru lu ikut shooting Tunggu ngomong-ngomong, kursus bahasa inggris lu udah kelar kan? Nggak perlu jadi ikut ujian lagi Lu rajinan, Deb, orangnya Susah deh ngomong sama lu Gila aja deh, mendingan lu bantuin gue ngapalin dialog, bakal sinetron entah Gue bakal berperan jadi gadis yang hamil di luar nikah Nah, lu jadi ibunya, yeh Yeh, kalau jadi ibu-ibu di sinetron, jangan yang muda dong Biar katanya dia disemir pake uban putih, tetep aja kagak pantes Mertanya yang udah rada-rada tua dikit, yang kayak nanti jaya gitu Mbak, saya hamil Hamil? Siapa yang menghamilmu? Jimmy Jimmy? Iye, kamu yakin? Bukan Tommy Tommy Jimmy, apa Tommy ya? Mama jauh dibingung, yeh Saya juga bingung, Jimmy atau Tommy? Siapa yang lebih ganteng? Jimmy Kok mudah-mudahan aja deh bapaknya nih bayi, yeh Mudah-mudahan, Mbak Tunggu, tunggu, tunggu Yang lebih kaya Tommy apa Jimmy? Tommy Udah aja dia yang suruh congong jawab Waduh, bader juga tuh anak Udah hamil, kagak tau siapa yang ngamilin Gue mau pamit pulang dulu ya, Neng Mak, makasih ya udah bantu latihan Udah, Def Udah Bang, ayo pulang dulu ya Eh, iya, Def Eh, Def Eh, Def Tunggu dulu deh Ini, umpamanya nih ya Umpama nih, bukan nuduh nih ya Umpamanya kalo Perut lu Gede kaya gue Maksud gue kalo lu hamil gimana, Def? Ya, saya sih berdoa aja Mudah-mudahan anaknya pinter kaya bang juri Bisa baca kurang kebalik Eh, Demi cerita apa aja barusan? Kagak, kagak cerita ape-ape Cuma main sebentar ya, Mak? Biar kata main cuma sebentar Kalo emang toker ya, pasti jadi Kurang-kurangnya doang alim Pada gerakan ini Diperhatikan pada bagian dadah Dan diperhatikan hanya bagian dadahnya saja Terlihat apaan, Cuk? Belum ada yang kelihatan Kau maksudnya Lu mau ngintipin gue ya? Kagak Saya cuma mau ngeliat doang Apain tuh ayam gimana? Kalo ada yang mau dilihat Masuk aja Masuk? Iya Yang bener nih Gak ngomong, yuk Gue ngerti dah Pasti nih Yang ngambilin Debbie bukannya si Jimmy atau si Tommy Nini, si burung dekok Ucuk Ucuk Si Debbie mau amis Ucuk Nah orangnya hitam begitu Kebatu akit Bisa juga ya Kalo si Debbie udah kagak waras Eh Cuk, ntar lagi gue mau kepadifilm di daerah Kemang Gue yang mau ikut casting sinetron Casting Casting Iya Emang istilahnya udah diganti Dulu kan kalo orang bikin sinetron Istilahnya soting Casting itu pemilihan pemain sebelum syuting Lo mau ngantriin gue gak? Iya Shooting Mbak Debbie Saya Sutradaranya terpaksa setuju Mbak Debbie main sebagai Yulia Cuk, gue dapet banget Lu mau gak? Mas sinetron juga Mau, mau Bisa acting? Oh, bisa Bisa Coba kamu mainkan Adegan ketika sun gugup karena tertangkap basah Mencuri di toko Action Bukan Kat tiket cucu-tjuk-tjuk kat bagus coba sekarang mainkan ketika Sam marah pada Andy action Coba adegan Sam merasa senang karena mendapat hadiah Action Cut Syutingnya mulai besok Wah hebat lu Den, lu main jadi apaan? Jadi cewe yang terpaksa kawin gara-gara terlanjur dihamilin Hah, lu dihamilinnya sama sape? Itu yang main jadi cowoknya kesukaan si emak, Adam Siliya Wih lu, kenapa mau aja sama dia? Dia kan udah punya bini Nih, nih, nih Cuk Cuk Lu gak usah bohong sama gue Gua liat lu tadi masuk ke rumah Debbie Lu main kan? Iya bang Tapi cuma sebentar Eh Cuk Kalo dia udah mau diajak main amel lu, lu kawinin aja Emangnya Debbie mau kawin sama Aye Eh Cuk Kalo perempuan udah mau diajak main Pasti mau dikawinin Bang, bener bang Iya Tapi kalo mainnya bukan amel lu doang nih mani ya Setau Aye nih bang Yang suka main sama si Debbie tuh banyak Selain dia udah punya bini yang namanya si Clara Cynthia Cilupa Dia yang mah carin Si Bianca Bessilia Pak Kekok Iya Iya Terus dia ada main lagi nih Sama si Imelda Miranda Belina Terus dia pacaran lagi Tuh Sama si Dewanti Putri Nasiti Terus Terus Nama lu ada apa kakak disini ya Eh Tapi lu yakin Yang ngehamilin itu si Adam Sirya Terus Cerikanya kok begitu Cik Yang ngehamilin Debbie bukan lu Debbie Hamil Ya Oh Lep Bisa Lepas 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 Aku pokoknya kalau kamu nggak beli kain aku aku mau bunuh diri aja nih waduh jawab nih dep 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 aduh lu jadi orang yang nekat begitu ngapain kalau ada masalah istighfar mudah-mudahan bawangnya bisa nolongin gue buat shooting eh Cuk lu bener depan sama Debbie iya Bang bener sumpah Bang sekarang lu lamar dia besok pagi lu kawin waduh kok buru-buru amat Bang ayo belum siap-siap kagak siap lu kudus siap kalau dibunuh diri Debbie bunuh diri maksud gue dia belum bunuh diri mau bunuh diri dep 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 depan ini ngapain ngedobrak pintu segala mau ngeliat Debbie Neng ketinggalan si Debbie itu udah berangkat dari tadi pergi ke tempat shoting mau shoting Aduh cukup kita mesti ke tempat shoting tuh perempuan satu emang kadang-kadang geblek ya Bang kalau dia bunuh diri bagaimana dia bisa shoting kamu bilang akulah satu-satunya orang yang kamu cintai kamu bilang aku bidadari yang turun ke bumi juga sering memuji dan menyanjung aku sebagai makhluk yang paling cantik di muka bumi ini tapi kenapa kamu malah membuang aku seperti sampah kamu memang seperti bidadari yang diturunkan ke bumi sayang kamu adalah manusia yang paling cantik yang ada di muka bumi ini tapi sayang aku sudah punya istri ah lalu kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu udah punya istri kalau aku bilang sudah punya istri mana mungkin gadis secantik kamu mau sama aku ah kalau begitu aku yang bodoh dong ya memang bangkamu manusia yang paling bodoh sudah sudah sayang jangan menangis menangis tidak akan menyelesaikan masalah sayangnya baik aku akan berhenti menangis dan berhenti memohon pertanggungjawabannya seperti kamu aku punya jalan keluarnya mana segera tunjukkan padaku aku akan bunuh diri silahkan saja kalau kamu mau bunuh diri silahkan kalau kamu mati bunuh diri Tuhan tuh kagak bakal menerima kamu lagi pula kalau si ini nggak mau menerima kamu menikah masih ada seorang yang bernama Yusuf Binsanusi alias Ucup anaknya Pak Ucit yang bersedia menerima kamu kamu memang asisten saudara berani-beraninya bikin improvisasi adegan tanpa segini saya sebagai saudara kalau bang tapi apa-apa yang baru itu bagus bungkus akting mas bajuri kemarin bagus sekali sampai akhirnya saya putuskan untuk merubah naskah dan juga memberikan peran pada mas bajuri terima kasih bang terima kasih ngomong-ngomong mas bajuri ini pernah sekolah akting atau hanya bakat alam kalau yang begituan sih saya nggak pernah Bang saya cuma bakat alam Bapak saya dulu pemain Lenong kan mas baju sendiri menenong Iya dulu cuman sekarang kenapa kagak kenapa nggak ada duitnya sekarang Mas baju sendiri jadi pemain sinetron sebentar lagi banyak duit dan akan terkenal seperti Adam Syria Insyaallah bang Insyaallah Oke kitapek oke Ketik, ketik Ketik Oke, boom Sampai Sampai Kamera Action Apa yang harus saya lakukan sekarang bang? Apa yang harus saya lakukan sekarang bang? Apa yang harus saya lakukan bang? Terima kasih